Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sallala siddhina Muhammad wa ala siddhina Muhammad. Sobat Youtube yang dimuliakan oleh Allah. Berjumpa kembali kali ini kita membahas mengenai doa pagi hari. Doa di pagi hari yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang insyaallah fadilahnya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Penarik rizki yang baik. Kemudian diterimanya amal ibadah. Dan dibukakan pintu rahmat. Doa ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni. Dari Ummu Salamah radiyallahu anha. Dalam kitab Al-Adgar karya Imam Nawawi. Yaitu hadis riwayat Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni. Doa ini di ucapkan Rasulullah pada pagi hari diajarkan untuk kita umatnya. Yang bunyinya kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah warizkon tayyabah wa'amalan mutakabbalah. Artinya sebagai berikut. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik dan amal ibadah yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah warizkon tayyabah wa'amalan mutakabbalah. Artinya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik dan amal ibadah yang diterima. Diucapkan minimal satu kali. Baiknya dibaca sebanyak tiga kali. Setiap pagi sebelum beraktifitas. Fadillah doa ini sudah disebutkan tadi. Pertama mendapat ilmu yang bermanfaat. Kedua penarik rezeki yang baik. Ketiga amal ibadah yang diterima. Dan keempat dibukakan pintu rahmat. Doa ini baik bagi sobat-sobat yang sedang menuntut ilmu. Baik itu santri maupun siswa-siswi sekolah. Ataupun mahasiswa-mahasiswi yang sedang menuntut ilmu. Yang mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Dawamkan. Amalkan. Rutinkan. Istiqomah. Setiap pagi sebelum beraktifitas. Kalau santri ya sebelum ngaji pagi hari. Siswa-siswi sebelum berangkat sekolah. Mahasiswa atau mahasiswi sebelum berangkat kuliah. Atau pegawai sebelum kerja. Pedagang sebelum ke pasar. Ataupun karyawan-karyawan pengusaha sebelum berangkat bekerja. Agar apa? Agar diberikan rezeki yang baik oleh Allah SWT. Dan dengan amalan ini, dengan doa singkat ini, insya Allah dibukakan pintu-pintu rahmat. Semoga selamat. Fit dunia. Wal akhirah. Dawamkan. Amalkan. Istiqomahkan. Doa ini pendek. Tapi dasyat luar biasa. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma babi hamdika. Asadu an la ilaha ila anta astaghfirukah. Wa atubu ilaih. Aku lukulihala wastafirullahalai walaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.